Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya hari ini teman-teman Alhamdulillah wa syukurillah semoga kita semua sehat dalam keadaan sehat ya amin kita doakan juga teman-teman kita keluarga kita, saudara kita yang sedang sakit di luar sana semoga Allah selalu biasa memberikan kesembuhan dan juga untuk teman-teman kita dan keluarga kita yang sedang terkena musibah semoga Allah selalu biasa memberikan kesabaran dan ketabahan amin bertemu lagi dengan Muda Sita sebelum kita memulai percobaan hari ini alakal lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman kita mengucapkan basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim semoga Allah memperkahi kegiatan kita hari ini dan memudahkan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat amin sebelum kita melakukan percobaan hari ini ibu mau tanya terlebih dahulu teman-teman pernah melihat hewan ataupun benda yang sangat kecil ukurannya pernah misalkan teman-teman melihat sebutnya karena terlalu kecil teman-teman menggunakan satu alat yang bisa melihat dengan jelas atau seperti kutu ya kemudian juga apa lagi ya benda-benda kecil juga ada seperti tulisan-tulisan yang sangat kecil ternyata kita bisa melihatnya dengan jelas kalau teman-teman menggunakan satu alat kira-kira ada yang tahu alatnya apa? ya betul ya betul nih alatnya yang namanya loop sederhana wah yuk kita simak bersama-sama video yang satu ini selamat menikmati 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 yang mengenai rasa syukur yuk kita dengarkan bersama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman hari ini saya akan membacakan ayat suci Al-Qur'an yang berkaitan dengan mengenai rasa syukur nah ini ayatnya ada di surat Luqman ayat 12 teman-teman boleh juga membuka Al-Qur'annya dan membuka terjemahannya sambil mendengarkan ya saya berkaitan dengan mengenai rasa syukur yang artinya dan sesungguhnya telah kami berikan khidmah kepada Luqman yaitu bersyukurlah kepada Allah dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri dan barang siapa yang tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Tentu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman-teman wah Masya Allah terima kasih ya Abu Sali sudah membacakan surat Luqman ayat 12 nah kita belajar ya dari sana juga bahwa kita harus nantiasa bersyukur teman-teman ternyata orang yang paling bahagia di dunia ini adalah orang yang pandai bersyukur yuk kita sama-sama menjadi pribadi yang pandai bersyukur nah sebelum kita menutup kegiatan hari ini ibu punya dua pertanyaan nih teman-teman yang pertama sebutkan perbedaan yang terjadi antara tulisan asli dan tulisan yang terlihat dari plastik mengapa bisa berbeda nah yang kedua kesimpulan apa yang teman-teman dapatkan dari percobaan yang kita lakukan tuliskan di kolom komentar di bawah ya teman-teman jangan lupa tuliskan juga nama lengkap dan plastik berusunggu terima kasih teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat menerbaikan terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman